Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kembali lagi bersama Hendraplow Channel Seperti biasa Hendraplow Channel di setiap harinya selalu berbagi informasi Terkait berita informasi perkembangan seputar proyek 2 cemis seksi 2 Dan area lalu lintas jalan sukabumi Bogor dan sekitarnya di seluruh Jawa Barat Oke sahabat Hendraplow Channel di pagi hari ini Kembali lagi hadir menginformasikan kabar terbarunya di area jembatan Purwasari ini Tentunya hari ini hari Jumat ya para sahabat tanggal 13 Januari 2023 Mari sahabat kita saksikan situasi kondisi di area jembatan Purwasari ini Desa Purwasari Kecamatan Cicurub Kebupaten Sukabumi Namun seperti biasa para sahabat yang baru menemukan channelnya Hendraplow Channel Jangan lupa untuk dukung terus channelnya Hendraplow Channel dengan cara like, komen, dan subscribe Dan boleh juga bagikan video-video dari Hendraplow Channel ke media sosial kalian Agar teman-teman yang lain bisa mengetahui informasi terkait perkembangan seputar proyek 2 cemis seksi 2 Dan area lalu lintas jalan Sukabumi Bogor dan sekitarnya di seluruh Jawa Barat Dan teruntuk kondisi hari ini Di proyek Sobat Cimis seksi 2 jembatan Purwasari ini Beginilah situasi kondisinya Dan seperti yang kita lihat Jembatan Purwasari ini sudah finishing ya para sahabat Baiklah para sahabat kita akan tinggalkan tempat ini Dan akan beralih ke tempat lain Mari sahabat ikutin lagi Hendraplow Channel I grew up in a place Where they told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way ada fight misbehave ada find the way to change I believe to find my way caught up in the daydream, I think I'm a mind up here almost there is how it past time no opinion save please Oke sahabat kita akan melihat situasi kondisi jembatan Purwasari di area sini ya Nah kita akan melihat dari sini ke arah depan sana ya seperti biasa ini yang kedepan ke arah Sukabumi tentunya yang kedepan ke arah Exit Parungkuda jadi terkait tempatan lembaku Purwasari ini anggaplah sudah beres ya para sahabat mungkin tinggal pengaspalannya di tengah badan tolnya ini sekitaran jam 7 lewat ya para sahabat baiklah para sahabat setelah ini hendraplow channel akan beralih melihat informasi yang berada di di area progres obat Cimi Kampung Cijawa ya dan jangan lupa ikutin terus hendraplow channel karena di setiap harinya selalu berbagi informasi terkait memberikan berita-berita informasi seputar perkembangan proyek Toba Cimi Seksi 2 dan area lintas Jalan Sukabumi Bogor dan sekitarnya di seluruh Jawa Barat dan mungkin pantauan sore hari pun nanti akan di update lagi ya para sahabat baiklah para sahabat mungkin informasi kali ini dicutupkan dulu sampai disini dan hendraplow begin pamit Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton